Laga klasik Persib VS Persija, yang rencananya digelar pada minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 sore ini, di GBLA, resmi ditunda. Imbas dari tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Tim Macan Kemayoran pun kembali ke Jakarta. Skuad Macan Kemayoran kembali pulang menuju ibu kota, dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Keputusan penundaan laga ini diambil setelah pihak Persib dan Persija berkoordinasi, dengan PT Liga Indonesia Baru LIB, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, pagi, WIB. PT LIB memutuskan, laga ini untuk menunda laga pekan ke-11 Liga 1 2022. Betul, sesuai rilis yang dari LIB, penundaan laga Liga 1 selama sepekan. Kami juga sedang menunggu surat resminya, kata media ofisir Persija di forum wartawan, soal potensi pembatalan laga Persib vs Persija. Kami memulai meeting pukul 9, untuk menentukan apakah Persija akan bermain hari ini. Pertandingan hari ini diposponet ya teman-teman, ujarnya menambahkan. Sedianya laga melawan Persib akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 2.10, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pihak Persib juga sudah mengumumkan mengenai penundaan laga ini. Laga-laga Liga 1 pekan ke-11 tidak akan dilanjutkan, setidaknya sampai sepekan ke depan. PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, memutuskan untuk menunda seluruh pertandingan di kompetisi Liga 1 musim 2022 per 2023 selama sepekan, tulis pernyataan resmi Persib. Berdasarkan keputusan dari PT LIB tersebut, pertandingan Persib vs Persija, yang dijadwalkan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, juga mengalami penundaan. Terima kasih telah menonton!